Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini Mari dukung pelayanan ini, dengan cara klik gabung, dan menjadi pelanggan dari channel ini Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua, dapat menjadi berkat bagi banyak orang Shalom selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa Bapak kami yang di sorga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami Kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan Penyertaanmu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan Karena tuntunan dan hikmatmu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Haleluya, Amen Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai 15 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15 Camkanlah ini Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga Dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan Seperti ada tertulis Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin Kebenarannya tetap untuk selamanya Ia yang menyediakan benih bagi penabur Dan roti untuk dimakan Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu Dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati Yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini Bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus Tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu Mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus Dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka Dan dengan semua orang Sedangkan di dalam doa mereka Mereka juga merindukan kamu Oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu Syukur kepada Allah Karena karunianya yang tak terkatakan itu Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah 2 Korintus 9 ayat 7-8 Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan Judul renungan kita hari ini adalah Memberi dengan kebesaran hati Ditulis oleh Dev Brannon Sahabat suara kasih Dalam suatu klub pembaca Alkitab Yang dilayani istri saya Sue Seminggu sekali Anak-anak diajak memberikan persembahan kasih Untuk membantu anak-anak Ukraina yang dilanda perang Kira-kira seminggu setelah Sue memberitahu cucu perempuan kami Yang berusia 11 tahun Magi Tentang proyek tersebut Kami menerima sepucuk amplop lewat pos darinya Isinya uang sejumlah sekitar 55 ribu rupiah Yang disertai catatan Hanya ini yang sekarang ku punya untuk membantu anak-anak di Ukraina Akanku kirim lagi nanti Sue tidak pernah mengajak Magi untuk ikut terlibat Tetapi rasanya roh kudus yang mendorong cucu kami itu Magi seorang anak yang mengasihi Tuhan dan rindu untuk hidup baginya Menanggapi dorongan tersebut Ada banyak yang dapat kita pelajari Saat merenungkan tentang pemberian sederhana dari hati yang rela itu Pemberian tersebut mencerminkan sejumlah instruksi Mengenai pemberian yang Paulus sampaikan dalam 2 Korintus 9 Pertama Sang Rasul mendorong kita agar menabur banyak Atau dengan murah hati Pemberian Magi tadi adalah wujud kemurahan hatinya Paulus juga menyatakan Bahwa pemberian kita hendaknya diserahkan dengan sukacita Seturut pimpinan Allah dan kemampuan kita sendiri Bukan karena paksaan Ia juga menyebutkan perlunya kita memberikan kepada orang miskin Dengan mengutip Masmur 112 banding 9 Sahabat suara kasih Apa yang memotivasi Anda untuk memberi dengan murah hati kepada orang lain Bagaimana Anda berusaha memenuhi kebutuhan mereka yang sesungguhnya Marilah kita renungkan Ketika terbuka kesempatan untuk memberi Marilah bertanya tanggapan apa yang Allah ingin kita berikan Saat kita menyerahkan pemberian kita dengan rela hati Dan sukacita kepada mereka yang membutuhkan seturut dengan petunjuk Allah Kita telah memberi dengan cara yang membangkitkan syukur kepada Allah Itulah artinya memberi dengan kebesaran hati Bapak, bimbinglah kami menjadi seorang yang murah hati dalam memberi Seperti yang engkau rindukan Dengan mencerminkan kemurahan hatimu sendiri Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikianlah renungan kita pada malam hari ini Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Bapak Karena engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami Ajarlah kami Bapak Untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari Terima kasih juga Bapak Untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu Kami berbahagia dan bersyukur Bapak Atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak Di sepanjang hari yang telah kami lewati Hingga pada malam hari ini Kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak Melalui doa dan renungan malam hari ini Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau melakukan firmanmu Bapak Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat Berjalan bersama dengan engkau Terima kasih Bapak Untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan Kami mau pakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Kiranya engkau selalu memberkati hidup kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik Di dalam hidup kami Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar Di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi Ajarlah kami juga Bapak Untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus Pada malam hari ini Bapak Kami akan beristirahat dalam tidur kami Kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini Sehingga kami boleh bangun besok pagi Dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin